Kenapa kau berteriak pada Nilo? Apakah dia mengatakan yang salah? Akulah yang harus disalahkan, karena aku tidak pernah bertanya soal pengeluaran. Itulah alasannya kenapa kau melakukan apa yang kau suruh. Hardik! Dengarkan aku, Hardik. Masalah ini menyangkut perusahaan. Ayo kita masuk dan bicara. Kenapa? Aku ingin kau memberitahu aku di depan semua orang kenapa begitu banyak pembatasan untukku. Hanya karena aku lebih muda darimu, itu bukan berarti kau bisa menindasku. Berkas ini membuatku mengerti di mana aku berdiri, Haris. Kau lebih peduli dengan pelayan yang menipu daripada adikmu sendiri, Haris. Sudah cukup, Haris. Wanita itu tidak akan mendapatkan satu sen pun dari rekening perusahaan ini. Puja! Puja! Puja, tolong ikut aku selama sehari. Aku tidak akan memaksamu lagi setelah ini. Lihat ini, Puja. Aku... Aku membawa kartu undangan untukmu. Baiklah. Jika kau bersekeras mengabaikan aku, aku akan tetap keras kepala. Aku... berikan kartu undangan ini kepadamu. Aku akan menghadiri acara itu kalau kau menemaniku. Kalau tidak, aku tidak akan menerima penghargaan itu. Aku... Puja! Aku akan menunggu jawabannya. Aku akan menunggu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Tolong jalan, Bik. Apa yang diperlukan? Itu bukan hanya karstu undangan. Itu pencapaian penting dalam kehidupan Anda. Kenapa kau masih mengkhawatirkan mereka? Kau harus berubah juga. Kalau tidak, kau akan mendukung. Puja! 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 Kau? Kami di sini untuk membantumu meyakinkan Puja. Iya, kakak Ren. Ayo pergi. Kau sudah membantuku dalam membuat kehidupan. Anak-anak ranggali jadi lebih baik. Organisasi dirisikas ini ingin memberiku penghargaan. Dan aku ingin berbagi denganmu. Paman, aku ingin Paman membantuku. Semoga Paman tidak menolaknya. Katakan, ada masalah apa. Aku ingin kembali ke risikas. Hanya untuk satu hari. Tolong, Paman. Hanya untuk satu hari. Puja! Lihatlah. Siapa yang datang ke tempat ini, Puja? Puja! Puja! Jadi, kau tidak ingin menghadiri acara itu? Acara penghargaan itu? Kak Puja! Kak Puja! Kak Puja! Kak Puja! Ayo, kak! Kak Puja! Paman. Paman selalu bilang padaku. Menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang tersesat adalah perbuatan yang baik. Akhirnya, Naren menemukan tujuan dalam kehidupannya. Aku tidak ingin dia tersesat lagi. Karena ego kita saja. Kau tidak perlu membuktikan kau hebat. Aku tidak akan mengampunimu. Kalau kau pergi lagi. Tersesat lagi.